Waspada Perang Propaganda FPI Ditulis oleh Kajitaw Elkayeni di Sewor.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal 6 orang ditembak mati, kabar terbaru malah 10 Mereka adalah anggota FPI yang melawan petugas Konon mereka punya senjata api Jika semua itu benar, ini adalah alarm bahaya FPI yang selama ini hanya dianggap sekumpulan orang dungu Ternyata jauh lebih berbahaya dari itu Risik adalah ikon perjuangan kelompok anti-pemerintah Baik yang politis maupun yang agamis Mereka menggunakan manusia bermulut pedas itu sebagai simbol perjuangan Tak peduli meski ia mesum dan pemaki Maka ketika polisi hendak memeriksa risik soal pelangganan hukum yang dilakukannya Orang-orang itu melawan Tujuannya sudah bukan balelo lagi Tapi ideologis Mereka tidak hanya melawan hukum Tapi sudah mulai masuk ke jalur teroris Risik sengaja berupaya mangkir dari panggilan polisi Kemudian mereka mencari kambing hitam Menyalahkan polisi Basi Jadi sekarang FPI bukan sekedar pasukan nasi bungkus Kejadian perlawanan ini telah membuat mereka naik kelas Jika sebelumnya laskarnya identik dengan suka kencing sembarangan Tidak berpendidikan Kemar bikin onar Sekarang mereka telah menjadi bagian dari aksi teror Tapi FPI tidak menyerah di sana Mereka masih berupaya membangun propaganda Bahwa mereka diserang Bahwa nyawa risik terancam Bahwa sedang terjadi ketidakadilan Dari propaganda itu saya membayangkan Seolah-olah kita ini ada di Korea Utara Jokowi disetarakan Jong Un Dan aparat keamanan menjadi pengawas masyarakat Kerangkeng berbentuk manusia Tapi faktanya tentu tidak demikian Jokowi bahkan menjadi pemimpin yang paling banyak divitnah Di seluruh dunia Toh dia diam saja Saya pernah menceritakan ketika keluarganya ditilang polisi di Solo Mereka tidak mengatakan kami keluarga Presiden Mereka pasrah menerima surat tilang Untuk hal sesepele itu saja mereka tak bisa memakai nama Jokowi Masyarakat secara umum saat ini Sedang diaduk-aduk nalarnya Di mata mereka sedang ditampilkan dua kebenaran Satu versi polisi Satu lagi versi FPI Tapi klaim FPI itu tentu nonsens Untuk menghabisi risik Polisi tidak perlu repot-repot mencegatnya di tol Tidak masuk akel jika seorang risik membuat aparat kesulitan untuk melenyapkannya Dan untuk meringkus begundal-begundal FPI Polisi juga tak perlu membuang peluru Memangnya mereka siapa? Muka-mukanya saja banyak yang memelas Kurang gizi Penembakan terjadi karena mereka bersenjata dan melawan Itu artinya sebagian lasker FPI sudah naik kelas Dari tukang pentung jalanan menjadi tukang teror bersenjata api Dan ini fenomena baru yang membuat pemerintah dan aparat mesti waspada Yang mereka hadapi bukan lagi ormas tukang bikin onar di jalanan Tapi lebih bahaya lagi Mulai sekarang FPI harus dimasukkan sebagai bagian dari organ teror Propaganda sengaja dihembuskan Karena mereka telah terpojok Satu-satunya harapan adalah dengan mencari dukungan publik Meski itu dilakukan dengan memutar balikan fakta Orang-orang waras tidak boleh terperangkap jebakan dangkal semacam itu Fokus saat ini adalah risik harus menyerahkan diri Dan bertanggung jawab atas dosa-dosanya selama ini Jangan bersembunyi di balik jubah Sebutan Habib dan propaganda menyesatkan Ini Indonesia bukan Korea Utara Berhayalnya jangan kejauhan Lagu-laguan main propaganda Itu ibaratnya biasa makan nasi bungkus karet dua Pedes Sekarang ngibul soal nasi kotak Ingat muka Nggak pantas Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Soal ketaatan hukum ini beda ahok dan risik Ditulis oleh Manuel di sewar.com Halo assalamualaikum Berjumpa lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Lagi-lagi nama ahok dan risik menjuat di media sosial Gelombang-gelombang berita para media darling dan media hated Akan terus berulang terjadi Ahok dan risik menjadi dua sosok yang benar-benar memberikan warna Dalam politik di negara ini Izinkan penulis dalam artikel ini khusus membahas tentang perbandingan kedua orang ini Maafkan penulis yang sudah tega-teganya Membandingkan ahok dengan risik Tapi saya akan berikan fakta Setidaknya mereka sama-sama manusia kan Jadi cocoklah untuk dibandingkan Soal pemanggilan polisi Ahok sebelum dipanggil sudah datang dulu Sudahkan risik mangkir dan kabur Kedua orang ini pernah berkasus di hadapan hukum Meski untuk ahok kita perlu debatkan apakah dia benar-benar bersalah atau tidak Tapi yang pasti kedua orang ini pernah dipanggil polisi Saat ahok dipanggil polisi untuk memberikan keterangan baik sebagai saksi ataupun tersangka Sedangkan risik dipanggil selalu pangkir Panggilan kedua juga mangkir Lalu mau dijemput paksa Eh udah kabur ke Arab Gimana dong? Ini fakta loh Soal persidangan Ahok datang sendiri Hanya ditemani beberapa saksi dan rekan Sedangkan risik bawa masa Ahok disidang dengan durasi yang sangat panjang Melelahkan Setiap minggu harus datang ke persidangan Mendengar masa yang menyebut-nyebut dan memprovokasi suasana Suasana panas Ancaman diteriakan kepada ahok Di satu titik ahok tidak tahan dan berkata kalimat yang teringat sampai sekarang Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan Ini adalah bentuk ketidakmampuan ahok dalam mengendalikan situasi yang menekan dia Begitu menakutkan Sedangkan risik orang yang diklaim didukung jutaan manusia Ternyata begini saja Datang bawa masa Gak berani datang sendirian Kurang dianggap jantan gitu loh Soal menghormati hukum Ahok jelas menghormati hukum Sedangkan risik membangkang Menghormati hukum dengan cara mengikuti tata cara hukum sesuai dengan perundang-undangan Ahok menghormati proses hukum Dan ketika fonis dibacakan Ahok menghormati hakim Meski hakim juga diduga di bawah tekanan Sedangkan risik dia ini membangkang hukum Pelanggaran hukum saat PSBB dilakukan dengan seenak jidat Membuat kerumunan dari Tangerang, Banten, Jakarta sampai Jawa Barat Lalu polisi pun sempat diam dan tidak berani menindak sama sekali 8 bulan perjuangan Akhirnya harus diisi dengan kehancuran dan kenaikan pecah rekor Soal kriminalisasi, Ahok dikriminalisasi oleh mereka yang berjubah agama Sedangkan risik adalah mantan kriminal betulan Seringkah para pembaca mendengar istilah kriminalisasi ulama Salah, yang betul adalah kriminalisasi Ahok Ahok tidak salah, tapi dibuat bersalah oleh risik Mantan kriminal risik ini pernah ditanggap dua kali Dipenjara dua kali Setelah bebas, bukannya berubah Malah makin bikin ribet polisi dan TNI Gawat betul kan saudara-saudara? Sekarang risik sudah seperti kebal hukum dan tidak ada penindakan tegas Bayangkan saja dokter yang pulang dari jaga tidak pakai masker Disuruh sapu jalanan Risik malah dibebaskan begitu Alah, Pak Paul mana nih katanya mau tindak tegas Kami tunggu nih realisasi kata-katanya Jangan sampai jadi seperti Anis Soal jabatan, Ahok pernah jadi gubernur yang memimpin di NKRI Sedangkan risik melantik gubernur-gubernuran di DKI Jakarta Ini sih bikin ngakak dan bikin gak jelas Di Jakarta saat Ahok jadi gubernur Si FBI juga ada gubernur tandingan Sekarang gubernur tandingan itu kemana ya? Padahal kita tahu Ahok jadi gubernur Tanah abang beres dari premanisme Banjir selesai dengan tuntas Pembuatan turap-turap terjadi Pembebasan lahan untuk normalisasi ciliwung berjalan baik Warga gembira Kemacetan berkurang jauh selesai Semua berkat Ahok Sedangkan risik selain dia buat gubernur-gubernuran Dia juga mengendorse mainan untuk jadi gubernur Namanya Anis Baswedan Sebagai playmaker dia berhasil memenangkan Anis Lewat menebar ketakutan Soal mengamalkan Pancasila Ahok mengamalkan Pancasila Sedangkan risik menghina Pancasila Ahok paling getal mengamalkan sila kelima Yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini dikerjakan baik saat ia jadi Bupati Belitung Timur Dan juga wakup DKI sampai ke gubernur DKI Jakarta Sedangkan risik Dia ini pernah menghina Pancasila Belasan laporan masih mengendap di kepolisian Entah kapan diselesaikan Jadi masih mau membandingkan antara Ahok dan risik? Saya sih tetap akan membandingkan Kan mereka masih saya anggap sama-sama manusia Begitulah manusia Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye